Hai Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Mak Rusmi Kali ini aku dapat pesanan ya 15 kotak nasi telur Seperti biasa sebelum aku memulai semua aktivitas masak yang pertama kali aku lakukan adalah memasak nasi Sambil nunggu nasi mateng aku mau keluarin bahan-bahan belanjaan yang tadi aku beli di pasar Ini aku beli sayur-sayuran, tempe, teri, dan bihun Dan telurnya tadi udah aku rebus ya cuman aku gak sempat bikin video Nah ini dia bahan-bahannya Ini aku mau potong-potong tempe Tempenya ini nanti mau aku bikin ore kering gitu sama ikan teri Jadi aku potong-potong agak memanjang dan agak tipis seperti korek api ya kurang lebih seperti itu Oh iya teman-teman kenapa aku selalu mau masak nasi itu duluan Karena menurut aku nasi itu yang paling utama ya Pernah aku dulu terakhir masak nasi lupa Begitu pesanan udah mau di packing baru ingat kalau nasi-nasinya belum masak Selesai ngiris tempe aku tadi lanjut goreng kerupuk ya Ini gak ke video juga Kemudian minyak bekas goreng kerupuk ini aku pakai untuk goreng tempe Nah untuk goreng tempe ini aku gak pakai minyak yang banyak itu ya Tipsnya aku aduk-aduk tempenya semua bagiannya terkena minyak Dan pengadukan juga aku lebih banyak ya Kira-kira 5 menit sekali aku aduk Kemudian ini lanjut aku mau goreng telur yang udah direbus tadi Tujuannya supaya lebih kokoh dan tidak hancur ketika aku masak nanti Gorengnya tidak perlu sampai coklat banget ya Cukup sampai kuning-kuning keemasan gitu Biar tidak terlalu keras Ini bumbu telurnya udah aku masak Kemudian aku masukin telur yang udah aku goreng tadi Ini udah aku kasih semua bumbu-bumbunya ya Tinggal aku masukin aja Kemudian aku aduk dan masak kurang lebih sekitar 15 menitan Sebenernya teman-teman ini udah seminggu aku gak jualan ya Selain karena faktor di depan warung itu ada proyek pembangunan gorong-gorong Juga aku habis rewang di hajatan tetangga Dan hari ini baru masuk karena ada pesenan Nah selesai bikin telur balado Aku lanjut bikin tempe orek ringnya Ini udah jadi Sebenernya aku tadi udah ngerekam Tapi gak tau kemana kok videonya itu gak ada Dan setelah bikin orek telur Eh orek telur, orek tempe Aku lanjut mau bikin bihun gorengnya ya Ini bumbu-bumbunya udah aku tumis Aku masukin bihun Dan aku tambahin bumbu-bumbu penyedap lainnya Kemudian aku tambahin juga sayur-sayuran Disini aku pakai wortel dan sawi hijau Untuk sawi hijau aku masukin terakhir ya Supaya tidak terlalu layu Nah ini dia udah matang Untuk sentuhan terakhir Aku mau taburkan bawang goreng Biar rasanya lebih harum Kemudian aku aduk-aduk Dan ini udah persiapan packing Nasi udah aku bungkusin Telur, sambal, dan kerupuk Juga udah aku bungkusin masing-masing Karena ini perjalanannya jauh ya Aku khawatir kalau gak dibungkusin itu Pada belepotan di dalam kotaknya Dan ini udah aku packing Dan ini dia hasilnya Terima kasih sudah menonton video mak rusmi Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax